Intro Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia Kali ini, Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal So, pastikan tonton sampai selesai ya Arsenal sering cadangkan Emil Smidrow Ada apa, wahai Mikel Arteta? Emil Smidrow merupakan salah satu pemain penting Arsenal musim ini Namun, sang pelatih Mikel Arteta cukup sering memainkannya dari bangku cadangan pelakangan ini Pada awal bulan Desember 2021 kemarin, Smidrow sempat mengalami cedera Meskipun tidak begitu parah, namun The Gunners tidak punya pilihan selain mengistirahatkannya di lega kontra Everton dan Southampton Smidrow baru merumput lagi kala Arsenal menghadapi West Ham sebagai pemain pengganti dan berhasil mencetak satu gol Dan sejak saat itu, Arteta jarang memainkan Smidrow sebagai starter Kendati kerap dimainkan sebagai pengganti, Smidrow tetap mampu memproduksi penampilan apik Selain mencetak gol ke gawang West Ham, ia juga sukses mencetak gol kala melawan Leeds United dan Norwich City Namun, itu belum mengubah isi pikiran Arteta Smidrow bermain sebagai starter satu kali, yakni kala menghadapi Sunderland di Karabao Cup Itu pun tidak selama 90 menit penuh Bahkan ketika menghadapi Manchester City sekalipun, sang gelandang cuma diberi kesempatan bermain selama 19 menit Tentu saja, Mikl Arteta harus menghadapi pertanyaan seputar ini dalam konferensi pers jelang laga melawan Nottingham Forest Alasan utama adalah karena dia belum benar-benar bugar untuk bermain, kata Arteta Ternyata Smidrow belum benar-benar pulih, bukan cuma tidak bisa bermain secara reguler Ia bahkan tak mampu untuk mengikuti sasi latihan penuh Namun Arteta tak punya banyak pilihan selain memaksakan Smidrow buat ikut serta Dia sedang mengalami masalah, dan itu membuatnya tidak bisa berlatih secara reguler Bermain secara reguler, dan itu masalah utamanya Arteta melanjutkan, karena performanya dan apa yang dilakukan sebelum jeda internasional Tidak perlu dipertanyakan lagi, bahwa dia salah satu pemain penting dan terkonsisten kami Itulah mengapa kami membutuhkan itu, kami menaikkan level Setiap pemain menaikkan level, pemain yang ada di dekatnya Dan inilah cara Anda membuat sebuah tim jadi berevolusi, pungkasnya Edu didesak untuk menandatangani pengganti Aubameyang Legenda Gunners Ian Reich optimis bahwa Arsenal akan menandatangani striker top pada Januari Dan berpikir bahwa Vlahovic adalah pengganti yang ideal untuk Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexander Lacazette Mereka telah melakukan bisnis yang fantastis hingga saat ini Kata Reich di Kelly and Reich's show melalui Express Saya yakin mereka perlu mendapatkan striker lain bahkan jika semuanya bisa diselesaikan dengan Aubameyang Saya mendengar Vlahovic dari Fiorentina, kami membutuhkan pemain yang bisa berada di antara Lacazette dan Aubameyang Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Laka, saya ingin dia bertahan Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya dan kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Aubameyang Tetapi jika kita bisa mendapatkan striker itu, striker yang berlari kencang, permainan tautan yang bagus, penyelesaian yang bagus seperti Vlahovic Maka Anda mulai berpikir itu mulai terjadi sekarang untuk Arsenal Menurut Fabrizio Romano, Fiorentina hampir menandatangani pemain depan Hertha Berlin, Grisisto, Piatek Dengan beberapa pendukung Arsenal yang optimis mengklaim bahwa ini berarti Vlahovic bisa pergi Menurut Daily Star, Vlahovic berada dalam bahaya serius untuk memutuskan pindah ke Inggris karena tuntutan upahnya yang tinggi Disebutkan bahwa pemain Serbia itu menginginkan gaji sebesar 200 ribu pounds seminggu setelah pajak Jumlah yang mengejutkan untuk seorang pemain yang masih berusia 21 tahun Atletico Madrid tertarik untuk memboyong fullback Arsenal Cedric Suarez Diego Simeone baru saja menjual kieran tripier ke Newcastle United Dan kini mereka langsung beraksi di bursa transfer Mereka mengusatkan perhatian pada Arsenal dan ingin mengontrak Cedric dengan status pinjaman Atletico Madrid juga menginginkan opsi untuk membeli termasuk dalam perjanjian pinjaman Jika Cedric tampil mengesankan di Spanyol Namun, Arsenal diperkirakan tidak akan yakin dengan kesepakatan itu Karena mereka baru saja melepaskan Anseli Madeline Nils Dan kehilangan Cedric akan semakin mengurangi pilihan Mikel Arteta di back kanan Masih harus dilihat apakah Cedric mungkin tertarik untuk pindah Dan ingin bermain untuk Atletico Madrid di baru kedua musim ini Cedric baru tampil 4 kali di Liga Inggris untuk Arsenal musim ini Sementara dia tampil 3 kali di Piala EFL Arsenal termasuk di antara klub yang dilaporkan memantau situasi back PSG Colin Dagba Menurut Food Mercato, Arsenal telah menyatakan minatnya pada Colin Dagba Back Paris Saint-Germain tidak memiliki masa depan di klub Dengan spekulasi yang mengaitkannya dengan kemungkinan pindah dari Paris pada Januari Namun Dagba telah menolak tawaran beberapa klub Ligue 1 termasuk Saint-Etienne Tampaknya back kanan itu mungkin akan bertahan di PSG selama baru kedua musim sebelum memilih awal yang baru di musim panas Situasinya sedang dipantau secara ketat oleh sejumlah klub top di seluruh Eropa termasuk Arsenal dan Borussia Dortmund Peran Dagba di tim utama PSG semakin menyusut musim ini setelah kedatangan Ahraf Hakimi Mantan bintang muda Dortmund itu telah menjadi opsi pilihan pertama yang tak terbantahkan di back kanan Yang telah membatasi waktu permainan keseluruhan Dagba menjadi hanya 97 menit dari sepak bola Liga Bukan rahasia lagi bahwa Mikel Arteta ingin menemukan cadangan yang lebih andal untuk take hero Tomiasu di back kanan Terutama di tengah spekulasi yang mengaitkan calm jumpers untuk pindah dari Emirates Cedric yang berpengalaman juga belum mampu memberikan banyak kualitas Sehingga meronjolkan kebutuhan akan wajah baru di back kanan The Gano setelah dikaitkan dengan kepindahan Torik Lamptey Tetapi Dagba bisa menjadi alternatif hemat biaya yang ideal Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya Stay safe and stay healthy Ugandos Bye bye Sub indo by broth3rmax